KPU Kabupaten Belitung membuka posko pelayanan bagi warga untuk memastikan namanya terdaftar dalam DPD. Apabila belum terdaftar, warga pun bisa langsung mendaftarkan diri sebagai pemilih pada pemilu 2019 di posko tersebut. Untuk memaksimalkan gerakan melindungi hak pilih, KPU Belitung menggunakan posko pelayanan mobile di tempat-tempat ramai. Guna melindungi hak pilih warga pada pemilu 2019, KPU Belitung membuat pos pelayanan gerakan melindungi hak pilih atau GMHP. Untuk memaksimalkan gerakan melindungi hak pilih, KPU Belitung menggunakan posko pelayanan mobile di tempat ramai. Pos pelayanan tersebut iani untuk membersihkan data yang kurang akurat ataupun mendaftarkan warga yang namanya belum tercantum pada DPT pemilu 2019. Pos pelayanan dilakukan secara keliling ke beberapa tempat yang ramai. Selain itu, pos pelayanan juga dibuka di kantor camat atau kantor desa serta kelurahan dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Nantinya pada 17 Oktober 2018, KPU Belitung akan melaksanakan gerakan nasional secara serentak bahwa masyarakat harus mengecek namanya ke kecamatan maupun desa. Kemudian dari hasil gerakan melindungi hak pilih, PPK akan melakukan rapat pleno tingkat kecamatan pada 6 November 2018. Gerakan melindungi hak pilih adalah proses yang KPU pusat pada waktu pleno kemarin masih banyak terdapat data ganda atau elemen data atau yang belum terdaftar pada proses kemarin dalam pleno KPU RI. Makanya KPU RI memberikan untuk melindungi hak pilih tadi, membuatkan gerakan, yaitu gerakan melindungi hak pilih. Nah sekarang kami gerakan melindungi hak pilih ini pada tanggal 1 sampai tanggal 28 Oktober. Kami terus melakukan pengecekan ke warga melalui pos layanan kami, yaitu melalui pos keliling mobil, juga ada di pos pelayanan di 5 kecamatan maupun 49 desa. KPU menghimbau agar masyarakat yang namanya belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri ke pos pelayanan tersebut agar bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun mendatang. Dari Belitung Bangka Belitung, Devi Sulistia Ainus melaporkan.